lab atau lab pendulum, kita klik oke, ini pendulum labnya ini ada tiga, yaitu intro, energi, sama lab intro ini hanya menampilkan periode saja kalau energi-energi saja, tapi kalau lab, dia menampilkan kecepatan dan percepatan kita pilih lab saja nah, ini yang namanya pendulum nanti kita bisa goyangkan sesuai dengan sudutnya kalau misalnya kita mau sudutnya 5 derajat bisa, 5 derajat mau 10 derajat, ini 10 derajat atau 15 juga tidak apa-apa terus dari sini, kita bagaimana cara melihat kecepatannya dan percepatan, lihat di kiri bagian atas, itu ada velocity dan acceleration velocity itu adalah kecepatan yang nanti ada panahnya berwarna hijau ya, kita coba klik nah, keluar gambar anak panahnya, jadi dia arahnya selalu berganti-ganti dan panjangnya panah itu, itu sebanding dengan besarnya kecepatan kita coba, kita coba untuk melihat percepatannya ya, kita klik acceleration nya ini adalah ini adalah percepatan yang panah kuning arahnya juga bolak-balik ketika pendulumnya di sebelah kiri percepatannya ke kanan ketika di posisi setimbang tidak ada ketika di posisi kanan percepatannya ke kiri bisa dilihat panjang pendeknya anak panah ini ini menunjukkan besarnya percepatan dan kecepatan kalau misalnya kita ingin melihat periode, kita bisa klik di bagian kiri bawah itu ada periode timer dia akan keluar di klik periodenya 1,68 atau 1,7 dibulatin kalau misalnya kita ingin melihat stoward bisa kita klik stoward keluar ini kalau misalnya kita ingin ada penggaris ada kalau tidak pun juga tidak apa-apa terus untuk yang bagian kanan atas itu ada merubah panjang kalau misalnya di sini makin panjang 1 meter pendek ini untuk merubah panjang tali kalau mas ini yang bawahnya untuk merubah masa maksimalnya 1,5 kilo kita pakai yang 1 kilo aja nah gravity ini ini ada banyak ada untuk bulan bumi jupiter planet x atau custom ini 9,8 karena bumi kan percepatan gravitasinya 9,8 jadi biarlah 9,8 ini adalah friction friction itu adalah gesekan karena kita akan membahas tentang gerak harmonis sederhana jadi kita buat tidak ada gesekan jadi kita klik yang non ini baik jadi dia tidak akan berhenti kalau misalnya tidak ada gesekan terima kasih Terima kasih.